Kebakaran hutan dan lahan atau karhu telah disampit semakin marek dalam beberapa waktu belakangan Menurut Ketua Masyarakat Peduli Api Adi Wahyudi, sebagian besar karhu telah itu terjadi terindikasi dengan unsur kesengajaan manusia Oleh karena itu, Masyarakat Peduli Api Baamang Barat Kotim meminta aparat kepolisian untuk aktif berpatroli Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Devita dari Tribun Katang Silakan informasi anda rekan Devita Terima kasih rekan Ariska, saya menyampaikan seputar karhutlah yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketawaring Timur Khususnya di wilayah Kelurahan Bamang, Kecamatan Bamang, Kelurahan Bamang Barat Disampaikan oleh Masyarakat Peduli Api, Bamang Barat, khususnya Ketua BMPA Bamang Barat Adi Wahyudi Mereka mengimbau agar para kepolisian lebih aktif dalam berpatroli khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran Serta menindak tegas pelaku pembakar lahan Hal ini dikarenakan menurutnya sebagian besar karhutlah yang terjadi di wilayah itu terindikasi adanya unsur kesengajaan manusia Contohnya kebakaran lahan yang terjadi di bekas perkebunan nanas di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Bamang pada Kamis 10 Agustus 2023 kemarin Ia menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Bamang, khususnya Kelurahan Bamang Barat, hampir 80%-nya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar Setidaknya dalam sepekan terakhir, hampir setiap hari pihaknya melakukan pemadaman bersama petugas dari dinas terkait yaitu BPBD dan damang Dan rata-rata kebakaran terindikasi adanya faktor manusia yang diduga bertujuan untuk membuka lahan pertanian baru Dalam hal ini, sesering apapun pihaknya melakukan pemadaman bersama petugas Jika akar dari permasalahan tidak ditindak lanjuti, maka upaya pemadaman itu dinilai akan sia-sia Untuk itu, pihaknya meminta agar aparat kepolisian lebih aktif untuk menindak lanjuti adanya kebakaran hutan dan lahan tersebut Di sisi lainnya membuat kebakaran lahan tersebut Khususnya anak-anak, meskipun kabut asap belum terlihat secara kasat mata, namun imbasnya pada kesehatan mulai dirasakan Pasalnya anak-anak yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap ini mulai bermunculan di rumah sakit terdekat Maka dari itu, ia meminta sesama masyarakat untuk menjaga dan tidak melakukan pemakaran lahan dengan alasan apapun Jangan sampai anak atau keluarga sendiri yang menjadi korban akibat ketidakpedulian tersebut Ia menambahkan musibah kabut asap sendiri pernah melanda di Kabupaten Kutawareng Timur pada tahun 2015 dan tahun 2019 silam Harusnya hal itu menjadi perajaran di mana kala itu kabut asap akibat karhutlah berdampak pada banyak sektor kehidupan masyarakat Baik itu kesehatan, transportasi, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain Nampak ini dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk bersatu padu Untuk menjaga terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kutawareng Timur Demikian Ariska yang saya sampaikan kembali ke studio Baik, terima kasih atas informasi yang darikan Devita dari Tribun Kaltang Dan Tribun harus ada pula wawancara dengan Ketua MPA Baameng Barat Adi Wahyudi Berikut lipetannya untuk Anda Asap sudah mulai ada, itu yang membuat kadang-kadang anak yang sudah mulai di rumah sakit sudah mulai ada yang kena ispa, kena ini Nah itu yang kuminta sebenarnya para pembakar lahan itu sadarlah jangan sampai terkena anaknya sendiri Kasian anaknya yang terdampak oleh perilaku yang tidak baik untuk membuka lahannya Walaupun belum terlihat kabupnya lah, tapi bau-baunya sudah terasa Ya yang paling terasa ya wilayah Baameng Barat yang memang lokasi kebakaran Dan memang tahan ada di tengah-tengah lokasi masyarakat yang sumber airnya tidak ada Itu yang kendala dari MPA Baameng Barat untuk tidak bisa bekerja maksimal Kendala apa tadi bang? Mobil tanki Mobil tanki banget, belum ada mobil tankinya Kalau yang untuk kecepatan datang atau loran bawang barat Ada 4 alat halkon dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dan ada beberapa selang dan lain-lain Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton